Kenalkan saya Sintike Ambilia Lona, Prodi DM4 Anesthesiologi Universitas Bakti Gencana. Pada kali ini saya akan mempraktekan langkah-langkah mobilitas dan transportasi pada pasien. Kegiatan ini dilakukan pada pasien dengan kelemahan kemampuan fungsional untuk berpindah dari tempat tidur ke kursi roda. 1. Beritahu pasien jika akan memindahkan 2. Identifikasi sisi dominan pasien 3. Tempatkan kursi di samping tempat tidur pasien 4. Tangan kanan memegang pinggang pasien, tangan kiri pasien memeluk bahu kiri perawat, dan perawat memegang tangan kiri pasien lalu turunkan pasien ke kursi. Kegiatan ini bertujuan untuk mengembalikan pasien ke tempat tidur setelah menjalani prosedur tertentu atau aktivitas lain. 1. Atur kursi roda dalam posisi terkunci dan dekatkan dengan tempat tidur pasien 2. Minta pasien untuk berpegangan pada kedua lengan kursi roda dengan kuat 2. Rangkul tubuh pasien dan bantu untuk berdiri 3. Bantu pasien duduk di tepi tempat tidur 4. Atur posisi pasien sehingga merasa nyaman di tempat tidur Kegiatan ini dilakukan pada pasien yang tidak dapat atau tidak boleh berjalan yang bertujuan untuk menghindari pergerakan pasien sesuai keadaan fisiknya dan memberi rasa aman dan nyaman 1. Perawat berada di sisi kepala pinggang serta kaki 2. Lengan disorongkan ke bagian bawah pasien secara bersamaan pasien diangkat 3. Langkah kaki harus sama kemudian pasien diletakkan di tempat tidur yang dengan perlahan-lahan Kegiatan ini dilakukan pada pasien yang tidak dapat atau tidak boleh melakukan pemindahan sendiri yang bertujuan memindahkan pasien dari ruangan ke ruangan lain untuk pemeriksaan diagnostik pindah ruangan dan lain-lain 1. Perawat berdiri berdampingan menghadap tempat tidur pasien 2. Lengan ditempatkan di bawah kepala bahu, panggul, paha, dan pergelangan kaki pasien 3. Pasien diangkat 4. Melangkahkan kaki mengarah ke berangkat dan menurunkan pasien ke bagian tengah berangkat 5. Mengkaji kesejajaran tubuh dan kenyamanan pasien Kegiatan ini bertujuan untuk melaksanakan tindakan perawatan tertentu yang tidak dapat dikerjakan di atas barangkar dan memindahkan pasien pada tempat perawatan selanjutnya 1. Barangkar didekatkan pada tempat tidur dalam posisi terkunci 2. Silangkan tangan pasien di depan dada 3. Gunakan pengalas di bawah tubuh pasien untuk media mengangkat 4. Angkat pengalas dan tubuh pasien hingga mencapai tempat tidur 5. Atur posisi pasien hingga merasa nyaman di tempat tidur 4. Lai dari poang pasien hingga menerapkan 5. Masih terbuka disangkan 5. Masih terbukaan 6. Masih terbukaan